Jangan lupa untuk subscribe youtube Razam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhadladin amalutakullahi wakumu qawlan sadiida Islihhalakum a'amalakum wa yafirlakum suhubakum Wa mayutu'illah wa rasulah faqadfadla qawdun ulima Saya setelah melihat masa lalu pakutus hukum Saya teringat papata Melayu dan sangat islamis baik Bunyi papata Melayu itu adalah budi yang baik dikenang juga Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia secubit kebaikan itu tak boleh dilupakan Sejubit apalagi segenggam Sejubit Kindits Remind in memories Secubit kenangan itu tetap ada Dan kepada kita Tanpa ada secubit segenggam sebakul diri payah kebaikan masa Melayu Baik dari tingkat di LPI Jajaran pakutus hukum Pakutus hukum tidak akan ada seperti hari ini Kita baca semua alhamdulillah Kita mulai dengan surat al-an'am ayat 164 Kalau tidak sadar Bunyinya Semua kesalahan semua dosa yang kita lakukan itu berdampak mudarat kepada diri kita Kalau tidak hari ini Besok Kalau tidak ketika kita berjalan di atas bumi ini Kalau tidak di dalam bumi itu nanti Diri kita akan merasakannya Lalu sekarang Datang bulan suci Ramadan Yang luar 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 biasa Kalau kita betul-betul melaksanakan puasa itu Betul-betul ikhlas sesuai dengan aturannya Semua dosa kita dihapuskan Itu namanya apa Low Impest High Return Model sekretik Untung modal Bayangkan puasa Sebulan Dua bulan pun Tiga bulan pun Dia hapuskan oleh Allah dosa kita yang masa-masa lalu Itu luar biasa Untuk mendapatkan itu Tentu kita periksa puasa seperti apa Kuasa dan seluruh ibadah itu Baru diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Ada syaratnya tiga Satu Tuh Ceria Yang nomor Apa itu Nomor I Ikhlas Itu tidak bisa diketahui di siapapun Kejauhan masing-masing Ibadah yang ikhlas Dua syaratnya Kasbas sunnah Sesuai dengan sunnah rasul Sallallahu alaihi wa sallam Dia sudah ikhlas Tapi rupanya salah Tak jadi Dia sudah betul Tapi tidak ikhlas Kalau sudah ikhlas Semua ibadah itu Dan sesuai dengan sunnah rasul Insya Allah Diterima Allah Tapi dalam perjalanan Bisa hancur lagi Apalagi Apabila Dia menyanya Menyanya Saya sudah beribad kemarin 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 Habis semuanya Jadi sangat-sangat-sangat-sangat sensitif Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Selama sekian puluh hari ini 30 hari atau 29 ini Menjadi amal yang baku Kita ikhlas Yang kita lakukan sesuai dengan sunnah rasul Dan tidak akan kita buka-buka Depan siapapun Apa yang kita lakukan Ketengah malam Menajak kepada Allah SWT Ada satu lagi Yang diluar 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 Tidak ada Satu Satu Penikiran Yang bisa membuat itu Kecuali yang dituangkan oleh Allah SWT Disampingan kepada Nabi Muhammad Sampai kepada kita Apa itu Laylatul Qadar Yang mendapatkan Laylatul Qadar Sama dengan Seribu Seribu bulan Luar biasa Kita juga mau Tapi jangan dipaksa-paksakan Tidak dapat-dapat itu Itu adalah Genda Allah Bayangkan puasa Yang begini aja Kita diampuni dosa Tambah lagi Kalau dapat Laylatul Kadar malam 23 27 29 Malam berapa pun Itu adalah Genda Allah SWT Tetapi yang Yang diagungkan oleh Allah SWT Itu luar-luar Luar biasa Ada yang Dapat laylatul Qadar Tentulah Kalau tidak ada Mana keluar dalam Al-Quran Tidak ada itu Tidak sempat kita Membahasnya dalam Kultum ini Tapi yang disampaikan Oleh Nabi Muhammad Yang terlalu Laylatul Qadar Itu Benar adanya Karena Nabi Muhammad Itu tidak pernah Berbohong Berbohong Muhammad itu Semua sifat-sifat Yang baik Yang ada di Buka bumi ini Ada dalam diri Nabi Muhammad Kalau saya ini Kalau ada seribu Kebaikan Akhlak mulia Mungkin Di dalam diri saya Cuma ada satu Cuma Pemusaha mungkin Ada tiga Mungkin ada sepuluh Kalau Nabi Muhammad Itu semua Sifat yang baik Itu ada dalam diri All excellencies Are blended Into one Personality Semua sifat-sifat Mbak itu Di-blendeng Jadi satu Ada dalam diri Nabi Muhammad S.A.W. Itu makanya Jadi Ushatun hasanah Bagi kita Tapi kita bisa Menirunya Ya bisa Bisa-bisa saja Bisa Sekarang Kita sedang puasa InsyaAllah Kalau panjang umur Beberapa waktu lagi Kita akan berbuka puasa apa yang perlu kita lakukan kita insyaallah sudah ikhlas kita insyaallah sudah sudah sesuai dengan sunnah yang kita lakukan kita berbanyak minta ampun kepada Allah SWT istighfar, istighfar, istighfar saya bilang apa? kalau kita sudah ikhlas sesuai dengan sunnah rasul semua alimah kita terima oleh Allah kalau tidak diungkit-ungkit dalam perjalanan tapi ada yang lain lagi kita harus dorong dengan taubat, taubat istighfar sebanyak-banyaknya satu hari Rasulullah ditanya oleh istighfar, istri beliau ya Rasulullah apa doa yang paling bagus itulah doa pendek yang dibuat sedang kerawih Allahumma innaka afuun tuhibbul afuwa ada yang menambah wujudnya ya Karim ada orang bertanya sama saya tanyalah ya Pak Rusta boleh tambah-tambah apa yang tambah Allahumma innaka afuun tuhibbul afuwa fa'fu'anni tapi kita betul-betul alimah kita memang bertobat bagaimana caranya bertobat itu yang paling pas adalah kita menjadi auditor terhadap apa yang kita lakukan kita audit sendiri semua yang kita lakukan kita usah tunggu-tunggu KPK sekarang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya muliakan saya punya jam tangan berapa nilai jam tangan ini jam tangan ini saya beli tahun 1985 tahun 1985 ketika saya bekerja di perusahaan Arab di kota kita dia pakai putar Pak Retor jadi untuk kenangan-kenangan kalau ada cara baru saya bawa ini mau orangnya Pak Retor saya bawa berapa nilainya sekian saya punya jam ada kan punya jam tangan apa namanya cincin berapa nilainya saya punya peci ini cara kita mau audit halal-halamnya dalam diri kita ini berapa baju berapa baju Arabnya berapa baju Arab ini saya buat tahun 2010 saya tempatkan diri di Mekah tahun sekian tak ada yang tahu harganya ini semua berapa semua yang saya pakai ini kecuali saya sendiri kemudian kita bermenuh jam ini halal oh halal Alhamdulillah saya makan gaji keringat saya sendiri ini ini enggak ada yang tahu enggak ada yang tahu kita yang tahu ini caranya apabila 10 persen dari nilai yang saya pakai sekarang ini halam duitnya soalnya saya tidak terima itu dalam pendekatan ekonomi syariah saya kebetulan S2 saya ekonomi syariah ekonomi syariah saya ulang kembali 10 persen dari yang kita pakai serang sholat itu duitnya haram sholat tak terima oleh Allah itu kajian ekonomi syariah mobil kita mobil siapa mobil saya atau mobil saya tahu kita tahu kadang-kadang istri kita enggak tahu kita yang tahu rumah tahu itu ini 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 semua dan ini akan menyakitkan yang haram-haram ini menyakitkan semua yang jela-jela itu akan membuat batin kita menderita not today maybe tomorrow kalau dari if not tomorrow they die after tomorrow kalau enggak nanti saya keaman pasti pasti inilah yang perlu kita kebersihkan supaya sejalan dengan cita-cita kita sebelum penuh kuasa kita diterima oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala para itu saya izin sedikit para itu agak menyinggung di ujung-ujung apa-apa orang dekat bisa saya jadikan sampel apa-apa pengusaha kan pengusaha ini adik saya pada itu mobil dinas ke mana dia bawa-bawa ke terus saya bawa ke ketemilahan balik sampai ke warna sampai apa cara tak ada pergi makan terbatu masak mobil dinas baku tersukur dibawa oleh dekan ketemilahan dinas enggak dengan rumah bermasalah ya bermasalah barangkali itu yang dapat saya sampaikan perhentur karena waktu itu terbatas saya minta maaf menyebut nama Pak Musa enggak apa-apa suruh jambongi mudah-mudahan kita diterima puasa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya punya kelemahan kalau cerah mani kalau udah mau ke-beki itu tak pandai waktinya itu penyakiannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati